CSWFO kita kembali lagi yoi masih ada Jimmy sama Sammy pastinya ya di awal acara kita ingin memastikan dulu karena setelah kita riset ternyata vampir Cina tahan nafas kalau ketemu uler sama tambal ban online sampai hari ini masih belum ada jadi kita masih tunggu fakta tersebut ya Pak ya tapi tambal ban online tuh kemarin ada yang nge-take-in gue di Instagram sama gue juga tapi itu kan cuma Google Maps betul orangnya datang bukan secara menanggulangin secara online enggak sesuai cerita lu yang lu bilang ntar ditelepon sama abang berpapasan sama orang tersebut memang enggak ada sama kayak vampir Cina lu ngarang orang lu ngarang orang lu ngarang itu cerita itu ini kan banyak yang lagi sebenarnya fakta dari si tambal ban online ya gue ceritain dulu nih yang diteks sama si woy bener siapa tau kurang jelas kalau kita mau gua di jalan kita ngasih Google Map ke aplikasi gitu kan kalau nggak salah ya abis itu ntar ada abangnya tuh bawa kompresor bawa congkelan bawa kunci roda ya segala macem dateng gantiin ban lu di tempat cuman ordernya doang yang online ngerjain emang offline paham paham nggak oh nggak di sendiri ini diarahin dari jauh nih sebenarnya ini akhirnya kita tahu nih kayaknya nih itu bukan cerita asli di otak dia kayaknya harusnya bisa iya betul nih pernah ada iya itu kan gue ingat lu bahas ini waktu topik kita WFH kan iya bahkan kita sampai bikin acara ini namanya WFH pengennya berlawanan aja sama topik lu waktu itu malah lu tambah malah lu tambah dengan hal-hal yang aneh iya makanya cara ular sama vampir Cina itu udah anjing itu dia ya udah lah udah 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 nggak usah dibahas kesana lagi karena sampai beko juga nggak bakalan ada emang terlalu banyak yang aneh-aneh begitu kita masuk ke hukum yang aneh iya kemarin hobi sekarang kemarin hobi unik iya kum sekarang kita masuk ke hukum hukum yang unik ternyata ada juga artikelnya artikel tentang hukum yang unik unik apa nih ya unik yain aneh oke sama kayak angin dan udara angin and air angin and air permainan kata-kata ini betul bahasa marketing tuh bahasa marketing sesuatu yang diinduhkan nggak enak ketika di Inggris kan kan keren tapi kenapa harus dicantumkan dua-duanya, angin dan air permainan kata-kata untuk menjari customer lebih banyak iya, iya iya, 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 iya siap, siap, siap ya gak paham-paham banget gitu bisa, bisa, bisa cheers dulu, cheers, sambil ini dikutip dari farandwhite.com ada hukum-hukum unik yang ada di berbagai negara di dunia, yang pertama adalah di Singapura mungkin teman-teman disini termasuk CSWFO juga tau kalau misalkan Singapura itu hukumnya banyak banget, dari mulai metik bunga lah, ngeludah lah segala macem, itu semua ada dendanya bahkan dendai duit, nah ada satu juga yang mungkin CSWFO tau, lu berdua juga tau yaitu adalah hukum tentang permen karet bubble gum bubble gum siap, siap, bubble gum lu punya bubble gum, lu punya permen karet ketahuan apa polisi di dendak why? ya seki lu produksi permen karet di Singapura atau lu bawa permen karet ke Singapura atau lu mengimport permen karet ke Singapura lu juga kena dendak why? pertanyaannya kan? why-nya why-nya itu adalah pemerintah Singapura itu ngabisin sampai dengan 150 ribu dolar per tahun untuk bersihin sampah-sampah permen karet contohnya di MRT misalkan di pojok oh, paling asal di lantai segala macam paling asal buangnya kalau misalkan dolar Singapura Cepan di satu dolarnya berarti dia habis sekitar satu setengah miliar buat permen karet buat bersihin permen karet doang gitu dan permen karet itu udah di-band dari Singapura dari tahun 92 bukan baru ilegal tuh ya ilegal tapi pas ke Singapura lu pernah ngunyah sih ngunyah permen karet doang sih lu belum pernah? belum apa emang gue gak pikiran aja kali pas ke sana ya tapi ntar dulu ntar dulu cuman gak ntar gue ada perkara yang penting penting banget ke sana ntar-ntar pertanyaan gue sehari-hari selain ke Singapura emang lu tukang ke permen karet? enggak ya anjing enggak 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 bakal enggak bakal kenapa lu gak pernah ngunyah permen karet tiba-tiba ke Singapura lu pengen enggak gue juga baru tau gitu ternyata mah di Singapura mah gak boleh ngunyah main karet ada pasalnya tapi bukan masalah lu kan lu emang bukan yang doyan makan bubblegum iya maksudnya gue baru tau aja gitu ternyata mah Singapura gak boleh ngunyah terus urusan lu kenapa aku gak kepikirannya iya emang lu gak gak doyan iya konsumsi itu makanya lu ketika lu mau ke Australia juga emang lu gak doyan makan permen karet gak bakal lu makan permen karet di Australia betul abis itu terseni gitu tapi permen gak permen-permen candy terbuat dari karet gak enggak aman menyublin di lidah lah ibaratnya menyublin di lidah cepet abis kayak brem gitu ibaratnya ibaratnya abis gitu hilang kayak brem mencair kalau brem kan nyentuh lu dari dikit hilang deh apa itu dalam lu is it brem anjing anjing kenapa jadi lu didenda makan tapi Singapura menurut gua ya lu juga pernah ke Singapura terakhir kan pernah lu nonton konser waktu itu kan bener lu denger-denger lu hampir ditahan polisi kan oh iya bener tuh gua ada kisah juga tuh pas tinggal gimana gimana gara-gara nama kita Jimmy doang disangka yang tero ap-ap-ap gitu kayak kok bukannya bukan nama aslin nih maksudnya dia pikir nama lu bukan Jimmy iya ditanyain facebook gue tampang lu burahan kali ya ditanyain gak gua dipanggil jadi gua oke nih temen-temen gua daripada lolos nih pas di imigrasi kan gua ngetap kan namanya Jimmy doang ntar dulu tahan dulu katanya gitu gua gak ngerti sih bahasa di apa bukan tahan dulu kan dia bahasa inggring kan dia kan dia bahasa inggring bahasa di apa bahasa Singapura gak ini kan Inggris kan Singapura kan Inggris kan kata dia gitu kan ke situ dulu gue kasih tuh paspor gue buku kan ya buku kalau kata selebar nambahnya surat lu kalau lu bawanya selebaran kalau lu bawanya keluarga lagi paspor gue kan ada yang ngurusin imigrasi Singapura gue kasihin wait a minute artinya apa tuh artinya apa lu tau dong sebentar boleh di cek-cekin di arahin tuh di imigrasi ini room imigrasi gue selalu kedatang situ ngumpul tuh main di India banyak di ruangan tuh oh gue bilang kan pertama yang intogasi gue ngomongnya inggris kan ngulang aduh inggris terus ngomongnya harus gitu kesannya nih ah lu gak keren ngomongin lu kayak gue gue ngerti apa yang di arahin maksudnya nanya gitu gue bilang tadu deh gue gak ngerti bawain orang melayu melayu orang melayu nih biling keluarga gitu ngomongnya melayu melayu inggris gitu kanya tinggal dimana berapa lama di Singapura bawa duit berapa nanya gitu kan gue jelasin kasih email gue nonton telepon SB gue terus Twitter gue gue kasih tuh jadi eros juga sih karena 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 nama gue Jimmy doang gak ada ibaratnya kalau pergi haji kan ada tiga jimmy jimmy contohnya gitu nah nama gue jimmy doang gak boleh lu kalau misalkan naik haji mesti jimmy 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 berarti ya wah udah pernah lagi nih pernah nih gimana Pak haji gimana gue lu pas air uang tiga tapi harus pake bin kagak salah bintana bisa jimmy salah bintana gak ya berarti nama lu cuma dua nih belakangnya pake nama bokap gitu contohnya gitu bisa ayo nya bisa begitu setau gue gitu ya atau engga nama lu diulang tiga kali pokoknya dia gak percaya kalau gue nama gue tuh jimmy ya tapi emang jimmy doang nama lu gue taunya diulang tiga kali kalau naik haji itu bisa kalau lu mau nama lu jimmy 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 karena kan orang-orang jawa lah contohnya misalkan yang zaman dulu banyak kan tuh yang namanya cuman satu suharto sudar mono misalnya karyo gitu karyo 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 tetangga ya atu nyeram-nyeram yang burung iya badut iya pokoknya gue ditahan gak gara itu nama gue jimmy doang gak percaya nih pemenang kayak nama kakak lu bilang nama darah orang tua gue gitu terus nyesel orang tua lu nyesel nama lu jimmy agak tapi sedikitnya juga sih adik-adik gue pada punya nama panjang semua lu sedih sedih gak apa-apa nama cuman satu juga banyak yang sukses gak apa-apa gak apa-apa gue sedih adik-adik lo ada nama panjangnya ada tiga tiga dua ada gue doang satu jimmy dong lu anak pertama tapi kan tapi emang ini sih kalau ngomongin soal Singapura gue juga pernah waktu itu kesana gue waktu itu nyusulin anak bini gue gue waktu itu habis manggung gue dari kota apa gue lupa gue langsung ke Singapura tapi anak bini gue tuh udah disana duluan karena mereka berangkat dari rumah artinya kan semua baju-baju segala macem gue titip ke bini gue yang bawain dong gue abis manggung sama seringai langsung ke Singapura otomatis gue cuman bawa bepek dong karena kan gue cuman pergi sehari itu dicurigain curi asli gue disuruh ke ya gitulah ke posko security yang di imigrasi gue ditanya lu ngapain disini tinggal berapa lama tinggal dimana apa segala macem lu kenapa cuman bawa tas satu disini mau ketemu siapa urusannya apa asli ya ribet karena keliatan mencuri tapi lu ngomelin gue ribet bukan gue gue enggak orang Singapura gak ribet tapi ya oke lah maksudnya dengan peraturan-peraturan yang ada di negara lu gitu oke lah berarti ya se-strik itu lu sama pendatang gitu iya gak? maksudnya cukup wanti-wanti juga gitu syokat nih berapa nih ya ini berarti gitu kan tanya nih berkelama lu itu pas lu gampang tapi akhirnya lu ngomong lu gue orang kaya gitu lu gue orang kaya gitu enggak enggak ngaruh kalau di dalam tas lu ada bom enggak ngaruh juga pas sama masuk penjara enggak iya apalagi pas jaman-jaman covid gini kan pasti karena beli strike lagi lah penyakit di batu lu penjara lu penyakit sekarang kan ngga covid bro ya enggak tahu depannya nanti kan lagi gitu akan sulit gitu ya berarti kita ke luar-luar negara gitu ya kayak lu doang karena nama lu Jimmy iya bisa yang lain enggak buktinya iya iya juga sih sedih lagi dia sedih lagi enggak gitu lu ada mau komplain sama keluarga lu enggak sih tapi oke lah dengan sistem negara Singapura oke lah so far so good lah lu mau pindah sana enggak enggak sih gue disuka Indonesia hancur kenapa ya enggak ada bahasanya ini enggak bisa 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 kalau lanjut enggak pernah i don't speak English i don't speak English i don't speak English dipikir nih keren padahal kata orang Singapura emang enggak tolong ngapain lu ke negara gue enggak bisa bahasa Inggris lo bilang tapi mau nonton konser gitu ya gue jelasin tuh dengan detail nonton konser siapa tuh nonton konser siapa ada Siguros Siguros lagunya bahasa Inggris enggak lebih bahasa enggak bahasa dia malah iya Siguros Siguros bahasa Siguros iya bahasa Siguros ngerti lu ya enak aja gue apa yang enak denger guping tuh gue dengerin apapun aja enggak ya gue nanya gue nanya dengerin kalau jam-jam sore bulan puasa gue dengerin banget gue dengerin apa yang semua enak di kuping ada banyak sebenernya nih ilegal kalau lo pakai t-shirt Winnie the Pooh di Polandia karena ilegal kalau lo pakai kaos gambarnya Winnie the Pooh kenapa karena Winnie the Pooh itu nggak pakai celana Oh baju crop top berarti apa bedanya sama Squidward nggak gue nggak pakai celana Squidward ini mungkin orang Polandia nggak nonton Spongebob apa bedanya sama Spongebob pakai celana nggak pakai baju apa bedanya sama Donald Donald juga nggak pakai bawahan kan tapi yang dilarang Winnie the Pooh kalau menurut artikelnya yang dilarang Winnie the Pooh karena dia nggak pakai celana takutnya diikutin sama anak-anak nah tapi konteksnya itu binatang Pak iya takutnya dia ini kalau dari artikel ya takutnya akan diikuti sama anak-anak dan sekian banyak kartun berarti dalam pemotaran filmnya pun nggak boleh tuh pemotaran filmnya nggak boleh juga Winnie the Pooh dia nggak ngejelasin sampai sana sih Bapak buru-buru saya cari ini kalau bapak buru-buru bisa dicariin nih bener-bener pokoknya yang kena tapi Winnie the Pooh bener sepakat gue kalau banyak toko kartun yang bawahannya nggak pakai iya kan maksudnya banyak iya kayak yang Cipman nggak aneh pakai celana kan Alvin and the Cipman filmnya boleh diputerin apa nggak kayaknya enggak kayaknya enggak apa di Polanyi yang ada TV mungkin ya ada ya radio doang iya jadi nggak boleh cerita ini nggak boleh tampilin gitu gara-gara di ngapai celana doang ya lu buru-buru nggak ini saya mau nyariin ini saya mau nyariin kalau lu mau tahu banget lu mau cariin ini episode ini kita bantai satu jam setengah nggak apa-apa yang selalu sabar lu bisa sabar nggak bisa nih kita cari dulu bisa ini dua komputer nih kita jalanin iya langsung barengan langsung nyari kenapa sama film ntar aja ntar dulu kita ringkas dulu kita ringkas dulu aja pokoknya nggak boleh dipelan dia pokoknya nggak boleh dipelan dia jadi ini hukum yang lumayan unik lah melarang Winnie the Pooh untuk dipakai kaosnya Tok Winnie the Pooh kagak ada Donald nggak ada Cipman nggak ada jangan ada pertanyaan lain ya nah nih hukum lagi unik juga dari Perancis oke semua orang yang laki-laki kalau berenang di kolam berenang umum di pantai harus pakai speedo alias baju renang yang segitiga sempak yang kayak sempak speedo yang kayak kurt angel nggak boleh tuh yang nyambung sama amian maaf apa 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 kutang kurt angel kutang kurt angel kan ada tuh tahu gue sekali pakai gue tahu gue kutang kurt angel dan speedo namanya gue nggak tahu iya 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 yang pakai aneh kayak bikini juga sih maksudnya sempak nggak bisa itu harus speedo baju wrestling iya 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 itu harus yang gitu iya kutang kurt angel dulu sebutannya nggak ini speedo oh speedo beda sama kutang kurt angel ya lu nggak bisa pakai boxer doang seno nggak bisa kenapa coba alasannya lu tebak dulu biar seragam aja sih kalau gue menurut gue biar seragam maksudnya speedonya harus sama merah-merah soks oh luksnya kalau lu jim menurut lu kenapa kenapa harus pakai speedo doang ini kan gue belum kasih tahu alasannya nih menurut profesor jimmy ini alasannya apa lu boleh pakai speedo doang hanya boleh pakai speedo nggak boleh pakai speedo doang hanya boleh pakai speedo iya iya karena soalnya banyaknya kalau merenang mungkin iya 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 maksudnya disana harus pakai speedo terlalu under estimate doang nggak boleh yang lain karena menurut lu disana banyak kolam renang korelasinya dimana? bawaannya kalau ngeliat kolam renang pengen nyeburu aja gitu pak kenapa harus pakai spido? kenapa nggak boleh celana lain? lo tau sih spido modelnya yang kayak gimana? tau gue yang kayak gitu kan, yang langsung nggak boxer, pokoknya langsung kancet gitu kan terus alesannya karena berenang aja gitu ibarat ya tapi kenapa harus pakai itu? ya karena itu lah kalau menyebur, nyebur aja om nggak harus pakai spido karena banyaknya kau berenang mungkin jalan dikit renang nih jalan dikit renang nih jalan dikit renang ekspulnya pasti renang nggak ada ekspulnya mau ngantor nih mau ngantor dari rumah udah pakai spido pakai turun panjang jalan set renang lah kalau dikit nggak apa-apa kali nih rana tapi lebih serenang habis serenang tanggung lah kayak mampir dulu kemenang saat tanggung udah kayak pakai pakaiannya gitu tanggung pak jadi emang udah tolerasi banget gitu gini jimmy masuk ke Alfamart di Perancis gitu bang, biskuit sebelum ada seno sebelum kalam renang di dalam Alfamart aja ada kolam renang pake izin ke kantor izin karena kolam renang ada di mana-mana itu intinya karena banyaknya kolam renang terlalu ong iya iya oke anjing kalau mau masuk kantor dimaklumi itu ya hari mana-hari tarlat renang pak biasa ada kolam renang pak tadi kita2 waktu itu emang udah kebijakan negara tersebut gitu tadi lu ada kolam renang dikit ngebur Peraturan ya? Peraturan. Peraturan ini. Peraturan ini. Peraturan ini. Aduh anjing. Dih, anjing. Lohan maklum gitu. Yaudah, yaudah. Coba aslinya ya. Kita kasih tau aslinya nih. Biar CSUFO juga gak suram masa depannya. Jadi di Perancis itu aturannya. Lo harus pake speedo. Karena orang itu kan gak mungkin kemana-mana pake speedo. Jalan-jalan misalkan ke pasar, naik motor, segala macem. Gak mungkin pake speedo kan? Jadi berenangnya harus pake speedo. Supaya orang berenang pake celana bersih. Iya, berenang juga kan? Tujuannya sama. Oh iya. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Tujuannya nyebur juga. Tapi dengan perkara banyaknya kolam bersih. Nyebur juga. Tuh, satu Perancis. Tentu cuma satu. Orang tetep berenangnya pake speedo. Tujuannya sama. Paham gak loh. Iya, berarti kalau disini kan masih banyak tuh. Berenang loh, berenang loh. Masih pake kaos. Tidak jembur-jembur gitu. Kalau tau gak boleh. Gak boleh. Lu denger penjelasan ini masuk gak ke otak? Iya, masuk. Karena lu begitu renang, jangan pake baju yang kotor. Iya. Iya gak? Kalau kita kan? Enggak, oke. Gak liat kotor. Oke. Kalau jadi lu ngotor. Santai aja kali. Enggak, dia tau dari mana baju kita bersih. Nah itu dia. Iya gak? Dia tau dari mana nih. Dia pakai speedo nih. Oke lu liat bersih. Eh boong gue, emang kotor. Padahal speedonya tuh lu gak cuci. Gak cuci. Lu taro di kolong jok Honda Beat lu. Entah tuh apaan. Lu taro di kolong jok Honda Beat lu. Nah, gak ada. Lu taro di kolam berenang nih. Itu kan. Nyuci sekali kan. Ini mati meres juga video. Kan bisa juga di nyuci. Iya gak? Dia tau dari mana nih. Itu bersih speedonya dari mana nih. Bener juga sih. Iya gak? Bener pak, masuk akal pak. Iya gak? Pak, si pihak kolam berenang mana tau kalau itu speedo kita bersih. Lu jangan-jangan di klik ikut beko. Ternyata lu lebih masuk akal pak. Enggak, tapi masuk akal. Tujuannya. Ternyata lu tanya deh. Lu tanya CS-CSWFO nih. Masuk akal pak. Masuk akal, bener. Tapi kan tujuannya. Memperkecil kemungkinan itu. Oke. Kalau si speedonya gak dilarang. Eh, speedonya gak diwajibin. Kan kemungkinan itu kolam kemasukan celana kotor lebih gede pak. Masuk akal lagi. Sangka kali. Banyak kemungkinan berarti dong. Belum gak. Sangka lagi. Sangka lagi kali. Tergantung POV berarti nih. Sudut pandang. Gokil. Gimana poin of view. Sudut pandang apa nih? Iya POV itu. Iya berarti sudut pandangnya siapa? Bersi gaknya ya kan? Bersi gaknya. Bersi gaknya. Bersi gak tau? Bener. Iya. 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 Abis renang. Bilas. Ah besok renang lagi. Ini taro. Ayo di kolong miok tuh ya. Di jog miok udah. Kelesekin taro jog miok. Udah beres. Bener. Karena itu orang Indonesia pak. Bener. Kalau Perancis mungkin gak gitu. Oh mungkin iya. Mungkin lah. Iya bener. Di negara kita ada tau yang begitu. Aceh kan gitu kan. Aceh emang begitu. Cewek harus pake hijab. Oh gue kira harus renang pake speedo juga. Gila. Lah kan tadi lagi begitu. Topiknya. Nyombongnya ke Aceh ada-ada aja. Maksud gue. Gue ngasih contoh. Di negara kita juga ada hukum yang begitu. Hukum yang spesifik. Itu kan spesifik gitu gak? Spesifik? Iya. Di Aceh kan gitu. Lo harus pake hijab. Banyak sih negara. Justru lengkap ya. Kalau ini kan tampil minimalis. Ini maksimalis ya. Harus pake jalan panjang. Iya. Gak ngomongin negara unik tuh. Dengan undang-undang negara tersebut gitu. Ini hukum unik bukan negara unik. Iya hukum unik gitu. Banyak juga negara-negara lainnya tuh yang hukumnya unik gitu. Apa gue pengen jelasin gue minum dulu? Terus. Iya. 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 Terus. Ada negara namanya Uzupis. Apa? Uzupis. Uzupis. Dia pecan Uni Soviet. Oke. Adanya di? Rusia lah. Gua gak pencahaya. Uzupis. Itu negara didiriin sama seniman-seniman bro. Resmi. Resmi negara. Dia punya bendera. Dan emang mudah. Dia punya KTP juga negara sana. Spellnya gimana nih? Uzupis. Spellnya? Uzupis. Oh ada. PIS. Ada Uzupis. Itu negara didiriin sama seniman kalau mampir tau. Siapa ya seniman nih? Oh iya. Iya banyak seniman yang. Dia tuh dia ada 12 seniman. Mendiriin suatu negara. Kemudian gue pengen negara tuh bebas. Sampai dia tuh. Dia gak punya. Pengen negara gak punya tentara. Saking tuh gak ada kejahatan. Gila. Iya bener. Negara kecil. Yang didirikan para seniman. Udah tutup. Kawasan nih. Terus gini. Iya. Bagi itu mbak. Di negara semua. Jangan-jangan ini kan kayak vampir C. Gitu kan? Gak. 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 Gak semangat ya. Gak. Lu jangan langsung percaya kalau dia ngomong. Oh iya. Ternyata bener. Ternyata bener. Ternyata bener. Ternyata ini wawasan nih. Publik Uzupis. Terus-terus? Iya banyak gitu. Jadi disana tuh sampai dibikinin patung Frank Zappa kalau lo tau. Walaupun itu Frank Zappa belum benar kesana. Terdulu. Simbolis musik. Terdulu yang bener. Simbolis. Frank Zappa atau Frank Zappa? Frank Zappa. Frank Zappa. Frank Zappa. Frank Zappa. Disana cuma ada 3 patung kalau salah. Frank Zappa sama Malaikat Ripper. Eh ada. Atau lagi gue lupa. Patung apaan. Hmm. Terus. Hukum unikanya apa ya? Hukum unikanya tuh disana tuh dia tuh ada. Lo berhak. Nah ada satu undang-undangin nih. Yang gue masih ngerti sekarang. Wih. Lo berhak melakukan kesalahan. Saking gak ada tuh kejahatan disana. Berhak melakukan kesalahan. Berhak lo. Apa contohnya apa? Ya apapun. Jolong itu. Renang takut SPID. Iya. Di sana tadi jolong. Iya. EGP. Ibaratnya emang gue pikirin. Kalau gue merasa ini ibaratnya. Kita tahu lah itu singkatan. Iya. Tapi maksudnya lo. Maksudnya lo. Jolong boleh. Melakukan kesalahan. Iya makanya. Tapi gak ada yang nyolong. Sampai-sampai tuh disana ada. Tentara nih. Amping gak ada diubarin. Agar emang gak ada yang nyolong. Gak ada yang. Gak ada. Gak ada. Kriminal. Kriminal gak ada. Kriminal tuh gak ada. Terus. Lo berhak melakukan kesalahan tuh apa ya? Itu ada di hukumnya. Ada di hukumnya. Ada pasal sekian kalau. Rakyat Uzupis. Berhak melakukan kesalahan gitu. Bahas undang-undang. Lo berhak melakukan kesalahan. Tapi lo gak pernah ngelakuin kesalahan. Di negara tersebut gitu. Welcome banget. Katanya orang itu. Orang-orang sana tuh. Ibaratnya kita dateng nih. Terus kalau ada yang melakukan kesalahan. Misalnya. Kalau ada. Ada hukumannya gak? Gue kurang tahu sih. Mungkin dinasehat juga. Oke. Berbalikin dong. Buru-buru gak? Kalau mau cari dulu. Iya. Harusnya berbalikin. Iya itu negara tuh. Gegel banget. Terus mantep lah. Pindah. Siap. 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 Gitu. Pindah lagi. Ingin sih. Ibaratnya ngepis banget itu negara ya situ. Beg kok. Ini dari 4 episode nih. Ini. Wawasan yang tercipta dari mulut. Baru satu ya. Baru ini. Baru ini. Makanya gue bilang. Itu pun yang kita cek kebenaran ya. Baru mengenai Uzupis ada apa gak? Ada. Ada. Tapi hukum unik yang barusan dia bilang. Tiga patungnya belum kita cek tuh. Tiga patungnya ada. Tiga patung belum kita cek. Pertama kerennya apa. Kedua patung Ripper. Satu lagi gue lupa patung apaan. Gue belum cek. Bisa jadi tuh lu. Karangan lu. Iya. Apa undang-undang. Tapi. Untuk sekarang. Baru satu. Baru satu. Iya. Dari 4 episode. Baru satu. Iya. Lumayan. 4-1. 4-1. Lumayan. Jadi lu kan. 3-0. Ini ada isinya nih. Walaupun tadi ada kosong ya. 4-0. Walaupun tadi ada kosong ya Pak. Perkara orang Perancis disana banyak kolam berat. Yes. Dan emang itu negara unik banget sih. Dia tuh sama hewan welkam banget gitu. Peduli banget sama kucing. Sama anjing gitu. Apa dibuatin undang-undang buat hewan. Di negara tersebut gitu. Jadi kalau hewannya melakukan kesalahan dihukum. Hewannya baca. Kayak gimana nih melakukan kesalahan nih. Ya kan lu bilang. Lihatnya nih. Buatin undang-undang buat hewan. Buat hewan. Jadi kalau hewannya melanggar dihukum. Kan undang-undangnya buat hewan. Emang hewan jatuh gimana sih? Kayak ingin. Gue tau. Gak ada hewan gue tau. Secara lo hidup itu hewan jatuh gimana? Ya gak tau. Bisa aja apaan. Contoh nih. Kucing berak sembarangan. Padahal lu udah bilangin. Ya enggak. Mungkin seharusnya udah hal yang biasa ya. Dan lu udah ngomong ke kucingnya. Dan udah toleransi sama hewan. Nah ya udah gak apa-apa juga. Nah terus undang-undang buat hewan tuh buat apaan? Iya berarti mencintai ya gitu. Sama sesetam hewan gitu. Sama hewan harus mencintai. Ini udah boleh udah aneh sih. Ini makin disini makin udah mulai ngawur. Tapi kan gue berhak melakukan kesalahan. Nanti gue boleh dong gak cinta sama hewan. Ketika ada undang-undang. Boleh. Terus buat apa ada undang-undang? Kalau semua orang berhak untuk melakukan kesalahan. Ya karena itu. Karena gak ada yang melakukan kesalahan. Tapi dibuatin undang-undang. Apa diingetin tuh sama petingginya. Kenapa harus ada undang-undang? Boleh kali buat kesalahan. Tapi lu gak buat-buat nih semuanya nih. Berarti gitu. Terus kenapa ada undang-undang? Kerapnya lu suruh. Nah itu dia tercetusnya tuh. Karena negara itu gue tuh gak ada yang buat kesalahan. Eh Ler. Hidup udah damai. Nggak apa yang lu jadi lu usik gitu kan. Asalnya gitu. Nah. Iya kan. Kenapa lu nih hidup udah gak ada kesalahannya nih orang nih. Nggak apa yang lu suruh. Ayo. Lu berhak melakukan kok kesalahan. Nggak. Lu suka boring gak sih? Ibatnya lurus aja gitu. Kalau jik-jik dikit gitu. Mungkin aja ya gak. Itu diajar. Boring ya. Kalau pacar-pacar kasih. Asli. Asli. Lu mangkong aja sama temen-temen lu. Cinta vampir Cina anjing. Aku tak apa. Udah tadi bagus, udah bagus tadi tuh. Endingnya jelek tuh. Perkara undang-undang hewan itu. Nggak, tapi ada, tapi ada. Iya, percaya gua. Tapi gua agak melibat aja emang menjelaskannya gitu. Selalu, kalau itu selalu. Kalau melibat selalu. Wah mengangkat jelasin aja, udah putar-putar jelasin. Kalau itu selalu. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada udah ya? Nggak ada ya? Udah? Kalau kamu, kita tunggu nih buat CS-CSWFO nih ya. Kita tunggu episode besoknya ya. Mungkinkah Jimmy ngasih wawasan lagi? Atau tetep seperti episode Vampir Cina mah? Jangan lupa buat orang-orang Perancis. Di sana banyak peluang. Adik-adik lagi jalan nyembur.